Intro Hari jadi kota Probolinggo ke-663 menggelar lomba gerak jalan yang diikuti 152 regu Probolinggo CB News Indonesia rangkaian peringatan hari jadi ke-663 kota Probolinggo geliatnya mulai terlihat usai mengikuti giat senam ceria di depan kantor Pemkot wali kota Probolinggo langsung melepas ratusan regu peserta lomba gerak jalan ia mengaku bangga terhadap animo peserta yang luar biasa atas keikut sertaannya pada giat yang digelar pagi ini ini merupakan ajan edukasi dan melatih kedisiplinan anak-anak didik akan tetapi yang menjadi perhatian adalah partisipasi dan kekompakan yang ditunjukkan begitu luar biasa Minggu tanggal 4 September tahun 2022 Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Wawan Sudiantono menyampaikan apresiasi positif dengan digelarnya kegiatan ini Giat ini sekaligus juga menjadi ajan edukasi dalam menumbuhkan semangat dan olahraga dalam diri mereka meskipun pandemi belum tuntas sepenuhnya Terkait pelaksanaan lomba gerak jalan selain mengutamakan ketepatan waktu lomba gerak jalan ini tentunya juga mampu menanamkan semangat kedisiplinan dan kekompakan kepada anak didik serta nantinya akan berdampak positif kepada aktivitas sehari-hari dan prestasi belajar mereka Dengan harapan, kegiatan ini dapat menjadi momentum strategis dalam rangka menanamkan rasa nasionalisme dan pembangunan wawasan kebangsaan kepada anak didik sekaligus untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan yang nantinya dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak dalam mengisi pembangunan di kota Probolinggo yang dikenal dengan ikon mangga dan anggur Lomba gerak jalan ini diikuti sebanyak 152 regu peserta SD dan MI sebanyak 113 regu meliputi SD Negeri 75 regu SD Swasta 10 regu dan Madrasa Ibtidayah 28 regu Sedangkan peserta SMP MTS ada 39 regu yang terdiri dari SMP Negeri 10 regu SMP Swasta 13 regu MTS Negeri 1 regu dan MTS Swasta 15 regu Lomba gerak jalan pelajar tingkat SD sampai SMP sekota Probolinggo dengan menempuh jarak 2 km mengambil start dari jalan Panglima Sudirman nomor 19 menuju jalan Dr. Sutomo lalu jalan Ahmad Yani dan finis di alun-alun kota Probolinggo Adapun penilaian Dewan Juri yang menjadi syarat kemenangan lomba terdiri dari kelengkapan ketepatan waktu, kerapian dan keutuhan regu penghormatan, buka barisan dan belok Dalam perlombaan ini juara akan diambil juara 1-2 dan 3 serta juara harapan 1-3 yang nantinya akan mendapatkan trofi piagam dan sejumlah uang pembinaan Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! 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 ini kegiatan dalam rangka apa sih yang ke 663 Oke harapannya terakhir untuk anak-anak kita yang selama dua tahun Oke mungkin ke depannya kegiatan digelar lebih meriah lagi lebih meriah lagi Oke dengan siapa Bu Amel Amel saja Oke pun negeri kami berjanji dari